Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhaban ya Ramadhan Ketemu lagi dengan saya Danti Ayu Di Dapur Everywhere Everywhere is Dapur Special Edisi Ramadhan Nah seperti biasa Saya akan memberikan rekomendasi Menu untuk berbuka atau sahur Yang mungkin nanti bisa dicoba di rumah Hari ini saya mau bikin Ayam suir kemangi Apa aja bahan-bahannya Dan gimana cara pembuatannya Langsung aja kita ke dapur Everywhere Nah bahan-bahannya Yang pertama ada ayam Ini ayam bagian dada Sudah direbus Terus juga disuir Terus Bumbunya ada bawang merah Dan bawang putih Terus ada penyedap Cabai merah besar dan tomat Terus ada serai Daun salam Daun jeruk Kunyit Laos Dan juga jahe Selanjutnya ada Kecap manis Cabai rawit Cabai rawit Gula Lada putih bubuk Kaldu ayam bubuk Garam Kemangi Air sedikit Untuk nanti Memblender Bumbunya Dan yang terakhir Pastinya Minyak goreng Alif Nah nanti Minyak gorengnya Akan kita pakai Untuk menumis Bumbu Supaya rasa Masakannya lebih keluar Dan juga Wanginya lebih keluar Dan sekali lagi ya Minyak alif ini Terjamin Kebersihan dan kesehatan ini Karena dilakukan Dua kali penyaringan Jadi minyaknya Sangat jernih Ini bisa lihat ya Nah semua bahannya Sudah siap Langsung aja Kita ke proses Pembuatannya Nah kita blender dulu Bawang merah Dan bawang putih Pakai cabai rawit Sesuai selera aja ya Mau pedas Atau enggak Terus tomat Kita Sampai jumpa 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 Terus kita masukkan bumbu-bumbu lainnya Ini tadi ada serai Kita pakai satu aja Terus daun salam Paus Daun jeruk Kita pakai jahe sedikit Aduk Ini kalau teman-teman suka petai Bisa juga ditambahin sama petai Tapi biasanya kalau bulan puasa kita ngindarin yang baunya tajam ya Jadi kita hari ini tidak pakai petai dulu Nah ini Sudah mulai susut airnya Kita tunggu sampai benar-benar mateng Supaya tidak bau langu Nah ini bumbunya sudah mulai mateng Kita masukkan bumbu-bumbu lainnya lagi Kita tambahkan dulu gula Terus ada juga lada bubuk Kaldu ayam bubuk Kaldu ayam bubuk Garam Terus penyedep Aduk lagi Nah baru kita masukkan ayamnya Apinya kita kecilin dulu Nah terus kita masukkan kecap Satu setengah sendok dulu Kita masukkan kecapnya Nah ini semua bumbunya sudah tercampur Terakhir tinggal kita masukkan kemangi Kita tunggu sampai kemanginya agak layu sedikit Nah ini ayam suwir kemanginya sudah mateng Tinggal kita plating Resepnya bisa disesuaikan ya Sama selera teman-teman di rumah Kalau gak mau pedas Pakai cabai besar aja Gak usah pakai cabai rawit juga gak apa-apa Apalagi kalau puasa kan Suka menghindari makanan yang pedas-pedas Itu dia tadi resep Ayam suwir kemangi ala Dapur Everywhere Semoga bisa jadi inspirasi Buat teman-teman Kalau mau bikin menu Untuk buka puasa atau sahur Saya Danti Ayu pamit undur diri Jangan lupa saksikan terus Dapur Everywhere Everywhere is dapur special edisi Ramadan Assalamualaikum Wr. Wb